Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagi korban penyandang disabilitas, mereka berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam pemenuhan haknya. Restitusi? Seperti pernah dengar? Restitusi itu kan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga atas kerugian material dan imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi dapat diberikan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. Sebagai jaminan restitusi, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku. Nah, jika harta kekayaan terpidana tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban. Selain itu, apa lagi hak-hak korban? Korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Ada banyak bentuk hak korban atas penanganan, antara lain. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Ada pula hak korban atas pelindungan, antara lain, pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dari pihak lain, serta berulangnya kekerasan, pelindungan atas kerahasiaan identitas, atau pelindungan dari sikap dan perilaku aparat pendagak hukum yang merendahkan korban. Korban juga berhak atas pemulihan, meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. Tahapan pemulihan terbagi dua, yang dilakukan pada saat sebelum dan selama proses peradilan. Serta pemulihan setelah proses peradilan. Jadi, proses peradilan pidana dalam kasus kekerasan seksual tidak lagi hanya berorientasi menghukum pelaku. Tetapi, bagaimana negara hadir dan melakukan pemulihan terhadap korban? Gimana? Paham kan ya?